Intro Halo, apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan? Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pegas, orang bocah berusia 4 tahun di Aniaya Paman dan Bibinya di Kabupaten Karo. Ratusan supporter PSMS Medan gelar doa bersama untuk korban tragedi di Stadion Kajuruhan. Paca kenaikan harga BBM Pemerintah Kota Medan memberikan subsidi tarif angkutan kota bagi penumpang. Kita ke informasi yang pertama, hujan deras yang terjadi pada Senin sore mengakibatkan debit air di aliran drena sekawasan Jalan Ledda, Sujono, Kecamatan Medan, Tembung, Kota Medan meningkat. Akibatnya banyak sepeda motor yang mogok dan sempat terjadi kemacetan lalu lintas. Pemerintah Kota Medan Kemacetan panjang sejauh 400 meter ini diakibatkan tingginya debit air yang disebabkan hujan deras pada Senin sore. Selain banjir yang setinggi sekitar 30 cm, melambatnya arus lalu lintas di kawasan ini karena banyaknya kendaraan seperti sepeda motor yang mogok dan harus didorong oleh pemiliknya. Polisi lalu lintas Polsek Percut Setuan, Ibtu Heru, menyebutkan kemacetan ini terjadi hingga Senin malam meski debit air mulai perlahan surut. Kondisi jalan raya di sepanjang Ledda, Sujono, khususnya di bawah tol Barna Selamat karena sehabisnya hujan, adanya kendaraan air yang setinggi sekitar 30 cm makanya kita yang dari unit lantas Polsek Percut Setuan cepat, sigap untuk kelapangan, untuk antisipasi kemacetan. Bisa kita lihat sendiri kondisi jalan arus lintas begitu padat karena dibarenginya masyarakat yang pulang hil mudik dari pekerjaan untuk menuju kekadehannya masing-masing. Pengendara diharapkan berhati-hati ketika melintas di kawasan banjir dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun menjadi korban penyiksaan oleh Pak Sutri yang merupakan paman dan bibi korban. Korban kini kritis dan sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara, Kota Medan. Petaka dialami AF, bocah 4 tahun yang menjadi korban penyiksaan oleh paman dan bibinya di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Berawal dari perceraian kedua orang tua korban di Jakarta pada November 2021 memaksa korban diasuh oleh paman dan bibinya. Kedua tersangka masing-masing berinisial PM yang tak lain adik perempuan ayah korban dan suaminya JS. Selama berbulan-bulan sejak diasuh oleh paman dan bibinya, korban malah mengalami penganiayaan. Kerap dipukuli menggunakan kayu rotan, disundut rokok, serta direndam dalam bak air, serta tidak diberi makan. Korban kini dirujuk ke rumah sakit Bayangkara dalam keadaan kritis, tidak sadarkan diri. Setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo, dari hasil pemeriksaan beberapa jari korban patah akibat siksaan berulang. Kasus ini terungkap atas laporan kepala desa setelah mendapat laporan warga yang menyaksikan korban tidak lagi sadarkan diri di rumah paman dan bibinya. Kekerasan ini dimulai kurang lebih sesuai kemeriksaan kami pada bulan Maret tahun 2022. Kekerasan pertama kali dialami oleh anak atau paki ini dilakukan oleh bibinya yang berinsial PM. Ada perbuatan memukul, menampar, kemudian ini sesuai dengan hasil bisum yang kita juga sudah dapatkan, mencubit, kemudian selain itu yang bersangkutan juga pernah memukul yang tersangkutan, ulangi memukul korban dengan barang bukti yang sudah kita cita juga. Polisi telah menetapkan pasangan suami istri ini sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Namun tersangka PM kini menjalani tahanan rumah karena tengah mengandung 9 bulan. Kota Sumatera Utara Tuti Alaweh Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo Seorang pria di kota Padang Sidempuan terekam kamera pengawas melakukan pencurian tambung gas LPG ukuran 3 kg di salah satu warung kopi. Pencurian tabung gas dilakukan seorang pria di salah satu warung kopi di jalan Raja Inal Siregar, kecematan Batu Nadua, kota Padang Sidempuan. Seorang pria nampak masuk ke dalam dapur dengan melompat tembok setinggi 1 meter. Tak lama berselang, pria ini pun kemudian keluar dengan membawa 2 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dari dalam rumah sebelum akhirnya dilempar keluar. Merasa kurang, pria ini pun kembali mengambil 2 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Pelaku tampak muka lenggulator gas kemudian melemparkan tabung keluar jendela. Total 4 tabung gas LPG ukuran 3 kg raib dicuri. Pencurian ini terjadi pada siang hari saat hujan luyur kota Padang Sidempuan dan para pekerja warung kopi tengah sibuk berjualan. Jadi kejadiannya kayak gini bang, pada saat itu kan kami kan di dalam. Posisinya waktu itu cuaca pas hujan, hujan lebat. Hujan lebat, jadi kami nggak tahu rupanya dia itu naik dari situ, dari tembok. Itu kejadiannya itu nggak sempat lima menit lah. Kita ambil apa? Tabung gas 4, 3 berisi, 1 kosong. Itu udah sering kita kejadian ini seperti ini? Baru kali ini bang memang, cuman kalau di apa ini udah sering. Oh di lingkungan ini? Iya udah sering kayak gitu. Korban berharap pencuri dapat segera dibukuk petugas kepolisian. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari kota Padang Sidempuan. Dukacita dan keprihatinan atas insiden yang berenggut ratusan nyawa di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Tibur disampaikan ratusan supporter PSMS Medan. Mereka menggelar doa bersama di Taman Ahmad Yani, Kota Medan. Untayan Bela Sungkawa Mendalam terus mengalir dari berbagai kalangan atas tragedi maut di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di kota Medan, beberapa kelompok supporter PSMS Medan yang saat ini bermain di Liga 2 menggelar konvoy dan ajakan hening cipta mendoakan para korban. Lilin simbol tragedi menyesakkan ini digelar di Taman Ahmad Yani, Medan Polonia, Senin Malam. Fans klub sepak bola berjulup Ayam Kinantan ini menyesalkan tindakan polisi atas penembakan gas air mata ke arah tribun stadion yang diduga sebagai penyebab utama banyaknya korban jiwa. Kita mengadakan ini memang untuk mengingat kejadian tragedi yang sangat tragis di Kanjuruhan Malang. Semoga kejadian ini tidak bakal curang lagi di mana-mana. Jadi dari sini kita menyampaikan untuk agar perdamaian di mana-mana. Untuk menjaga persaudaraan di atas segalanya. Kegiatan kita adalah tabur bunga, mengiripkan doa, dan nyanyi bersama dari segala elemen supporter. Tidak hanya supporter PSMS, Ketua Arimania di Kota Medan ikut hadir bergabung. Sebagai sesama supporter klub sepak bola nasional, Ahmad Bromika Ketua Arimania Medan mengapresiasi keterlibatan supporter PSMS Medan dalam gelaran acara berkabung nasional. Pencapaian berlangsung kawah terhadap kawan-kawan yang gugur di tribun. Mudah-mudahan tenang di tribun barunya. Menangkapi ini, acara malam ini, yaitu intinya doa bersama. Doa bersama seluruh elemen supporter yang ada di Kota Medan. Di antaranya itu Arimania Medan, Kampai FC, SMEG, SMEG, FANS Club, La Curva, Ultras Garuda, La Grande, Spartak. Banyak lagi elemen-elemen supporter dari basis-basis yang tidak bisa saya sebut dan salah satu. Intinya, ucapan terima kasih dari saya sebesar-besarnya selaku perwakilan Arimania yang ada di Medan. Supporter PSMS Medan berharap tragedikan juruan tidak terulang kembali dan seluruh supporter menjaga persaudaraan di atas segalanya. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sementara itu, dari dalam rumah tahanan para pencinta sepak bola yang merupakan warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan melakukan sholat gaib dan doa bersama. Doa bersama ditujukan kepada korban tragedi di Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang dan korban bencana gempa di Kabupaten Tapanuli Utara. Hampir seratusan orang pecinta sepak bola yang merupakan warga binaan dan pegawai melakukan sholat gaib dan doa bersama di Masjid Al-Hikmah di rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli, Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan. Sholat gaib dan doa bersama ini ditujukan kepada korban gempa di Kabupaten Tapanuli Utara dan korban tragedi di Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang yang menelan ratusan korban jiwa. Warga binaan rutan kelas 1 Labuhan Deli, Wendy Andika Putra mengharapkan antarumat beragama dan masyarakat Indonesia bisa saling menghormati tanpa ada rasa kebencian. Selain sholat gaib dan doa bersama, kekiatan ini juga disini dengan mengumpulkan donasi dari seluruh warga binaan dan pegawai rutan kelas 1 Labuhan Deli. Ini tadi bersama jajaran rutan kelas 1 Labuhan Deli dibimbing Kepala Kecamatan Peramanan melaksanakan doa bersama dan sholat gaib untuk kejadian di Stadion Kanjuruan, dilanjutkan dengan kotak sumbangan donasi bagi korban bencana di Tapanuli Utara. Kita merasakan satu kejadian yang begitu cepat sehingga kita tergerak untuk melakukan gerakan donasi dan doa bersama. Kegiatan keagamaan ini selain bisa saling mengenal sesama warga binaan juga mendoakan agar masyarakat Indonesia menjujung tinggi rasa persatuan antar sesama. Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Medan.